Intro Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Hoyrul Umam mengungkapkan ada potensi munculnya 4 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 Hal ini diprediksi seiring alatnya negosiasi penentuan cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Terlebih, Prabowo dalam sejarahnya sangat percaya pada kekuatan logistik seperti yang ditunjukkannya pada pemilu 2019 Pada saat itu, Prabowo tidak memilih Ketua Umum Partai Pendukungnya tetapi lebih memilih sosok Sandiaga Uno yang berasal dari partainya sendiri Kendati demikian, Umum menilai hal ini sudah diantisipasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Kolkar Jika Prabowo nantinya memilih cawapres di luar Ketua Umum Partai Pendukungnya maka kemungkinan besar akan muncul alternatif pasangan lain Dalam hal ini, Kolkar dan PKB dinilai akan bersatu dalam menghadapi Pilpres 2024 Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto hingga kini belum mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu mendatang Namun, kesepakatan awal antara Partai Gerindra dan PKB disebut menempatkan nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Kendati demikian, beberapa nama cawapres lain kemudian muncul seperti Ketua Umum Partai Kolkar, Erlangga Hartarto dan Erick Thohir Terima kasih telah menonton!